Halo guys, balik lagi di channel Gwendo GV Nah, kali ini kita coba-coba ya Cari cuan atau cari profit Ya, meskipun gak banyak Cuman lumayan lah Tiap harinya ya Kita coba trading di aplikasi peluang deh Kita cari market yang bagus Yang bisa kita tradingkan ya Jadi ingat Kalau kalian mau trading harian Atau mau per jam Itu harus cari market yang tepat Bukan crypto yang tepat ya Beda lagi kalau kalian mau investasi jangka panjang Kita coba di bitcoin Disini kalian tekan aja candle-nya Kita ubah ke candle dulu ya Biar gampang ngebaca harga Nah, disini candle terakhirnya ini Support yang gak sempurna ya guys Kenapa gue bilang gak sempurna Karena candle merahnya ini Kekuatannya ke bawah ya Informasi ke bawah kuat Candle sama juga candle hijau Yang gak bentuk support Tidak sempurna kekuatan ke atas Nah, kenapa gue bilang gak kuat Karena gak searah Merah ke bawah Hujunya ke atas Informasinya ya Gak searah Itu cara bedainnya Kita skip Kita cari dulu yang lain Seperti tahu ada yang bagus ya Di Ethereum coba Sekarang market lagi para anjlok Merah semua cuy Wah, ini sama nih marketnya Oke, sama aja ya guys Jadi kita skip aja Karena gak bagus Lagi downtrend Harus cari konfirmasinya yang kuat Jangan lagi downtrend Mentang-mentang ada muncul Konfirmasi support Yang lumayan Gak sempurna Tapi kuat itu Kalian gas juga Jangan Kecuali kalau polanya itu Lagi ke atas Gak apa-apa Kalian bisa gas Cuma kalau polanya lagi ke bawah ini Mending carilah Konfirmasi atau informasi itu Yang kuat Yang searah aja ya guys Ini juga lagi sideways Malah hancur Cardano Binance Coba Coba tahu Bagus Kita lihat dulu Disini juga jelek Meskipun disini udah Kena support Tapi support itu ditembus ya Jangan Binance deh Polkadot Coba Disini Sama aja Jelek ya Hari ini Jelek-jelek semua ya Market Tapi kita coba Cari lagi Sabar Mudah-mudahan Ada momen yang tepat ya Konfirmasi yang tepat Ini kurang Satu inci Ini apa nih Ini Sama kayak yang tadi ya Lihat deh Ini malah lebih hancur Kata gue ya Konfirmasinya jelek Coba kita di AV AV Oke Disini sama aja Kayak tadi Ini polanya ini Don't train semua nih Bahaya Coba kalau gak don't train Mesti bisa gue Beli Meskipun support yang sempurna Karena dia don't train Makanya gue Rada-rada Takut ya Takutnya itu Melanjutkan ke bawah Terus Kita gak ada yang tau TLM Alien words Di aplikasi peluang ini Banyak ya Koin-koin yang baru Yang gak gue Ngerti gitu Ada alpha Lebih lengkap ya Di peluang ini Koinnya Oke Sama aja Kita cari lagi Nah dia ini Diantegon 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 ini Diantegon ini Diantegon ini Marketnya lagi hancur nih Guys Kalau kayak gini Nih Gak usah di Tradingkan ya Coba kita cari Jajal Yang ini Cilis Cilis Biasa bagus nih Kemarin gue suka trading Disini Nah Sama yang lagi jelek Lihat nih Sebenernya ini kuat nih Yang ini nih Yang ini Candle ini Yang support ini kuat nih Cuma disininya ini ada Resisten Makanya dia tuh Jadinya ke bawah Batu jilis lagi jelek nih Coba atom Atom atau kosmos ya Bisa disebut juga Nah Disini Trendnya ini lagi naik nih Guys Lihat Kalau kita kecilin dah Nah Kalian bisa lihat sendiri Kok gini sih Oke Kau gak usah bawa ya Ntar dulu Kalian bisa lihat Nah Kita bikin garis trendline aja Disini Kita Kita bikin garis trendline Disini emang market lagi Ke atas ya guys Oke Ini trendline yang pertama Oke Nah Kita bikin lagi Biasanya Eh Oke Kita bikin lagi disini nih Nah Ini Trendnya lagi emang lagi ke atas guys Oke Kita balikin lagi ke Cross Nah disini kita Baca arah harganya ya Di channel sebelumnya ini emang lagi ke atas Nah kenapa disini dia stop Tembus Nah ditembus ini tapi Malah dia Seharusnya bikin pola baru nih disini nih Kalau dia down trend game Biasa bikin pola baru gini nih Kan turun ke bawah Ini udah ngelewat garis ini nih Polanya udah beda lagi Biasanya gini set Ke bawah Tapi di Ke atas Tapi aranya down trend ke bawah Gini Kayak tangga Naik tangga Tangga ke bawah Biasanya Nah tapi Disini ada momen Dimana dia malah anjok ke atas Tapi turun lagi Nah disini pas di garis ini Dia muncul lagi Channel hijau Meskipun ini bukan support yang sempurna Kenapa gue bilang Karena kalian bisa lihat sendiri Channel merah yang ini nih Kuat ke bawah Nah muncul channel hijau Sempat ke bawah nih Arse merah nih Dia merah dulu Nah sumbu ini Sumbu bawah ini menandakan Arah harga Eh Arah harga ya Liat Di bawahnya itu banyak support Makanya dia gak mampu Buat menembus Mantulah ke atas Nah jadilah Channel hijau yang Agak Eh hijau kuat Cuman informasinya bukan ke atas Tapi ke bawah Karena sumbunya panjang di bawah Itu cara belajarnya Nah disini juga ada support Dan disini juga ada resisten Nah ini nih Biasanya ini yang bikin dia tuh Masih mikir-mikir Apakah dia mau ke atas atau ke bawah Kita perlu konfirmasi lagi Sebenarnya Karena ada resisten sebelumnya Tuman karena Karena ada pendukung-pendukungnya Yang sebelumnya Candlenya Ke atas Jadi kita coba Open buy Nah Tapi disini Kayaknya kita gak akan dapat Profit yang besar guys Kenapa Gue bilang Palingnya rata-rata disini nih Resisten ini nih Resisten ini Ya kita udah mulai Jual Karena kalau kelamaan Nanti kita Ketinggalan momen lagi Buat jual Setelah lagi Dia ke bawah lagi Jadi ya kita harus Hati-hati juga Sama resisten sebelumnya Oke mungkin disini Yang gue beli Oke kita beli di harga berapa ya Oke Kita beli di harga 10.000 aja deh Ya 10.000 Tinjau pesanan Oke Selesai Nah nanti ketika ia Profit Gue akan Bikin video lagi disini Oke kita bentar dulu Nah kita lihat di Asetmu Di Asetmu Tadi kita beli Yang Cosmos Atom ya Udah turun ya Dia kurang Oke nanti kita Video lanjutin lagi Setelah di profit ya Oke guys Oke guys ternyata profit ya Kalian bisa lihat sendiri Yang Cosmos Kemar Yang kita tradingkan Sebelumnya Yang disini nih Kita untung 2,61% ya Udah untungnya Kita cek sendiri Marketnya Disini Tadi kita open profit ya Nah bener ya Berarti dia Ke atas nih Soalnya tadi kita Buy disini nih Buy di daerah yang candle hijau ini Dan ternyata dia naik ke atas Dan udah Pas banget ada resisten disini nih Nah kan udah gue bilang Kita Kalau kita Terusin Sampai ke atas lagi Takutnya ini Nggak bakal bisa menembus ke atas Karena ada resisten yang kuat Di sebelahnya Jadi mungkin disini Gue jual aja dulu ya guys Nanti kita cari lagi Market yang tepat Buat kita Tradingkan Nah Jadi kita jual dulu deh Biar nggak Langsung 100% 177 tuh Tadi kita udah Profit Oke Kita jual Di market Atom ya Atau Lumayan untung ya Berarti bener Kita membaca arah harganya Konfirmasinya juga bener Kenapa gue bilang Kita Bener-bener Karena nih Lihat Gue udah percaya nih Karena gini Karena trendnya itu Yang marketnya lagi naik ke atas Meskipun ini supportnya Kurang sempurna Tapi pendukung-pendukung Sebelumnya itu Udah menguatkan dia nih Yang disini nih Makanya tadi Tadi gue sebelumnya langsung Open buy Dan disini gue Lihat Ternyata udah profit nih Udah mau mentok Ke resisten Nah jadi makanya gue jual langsung Biar Kita nggak Kehilangan momen Dia pas nanti Turun lagi Takutnya nanti turun lagi Disini nih Kalau kalian stress Mau sampai ke atas Juga nggak apa-apa Cuman Risikonya itu gede Jadi kita nggak apa-apa Profit dikit-dikit Yang penting Untung Ya kan Meskipun dikit Lama-lama kan Nanti jadi banyak Kalau profit terus Oke Mungkin segitu aja Yang bisa gue kasih tau ke kalian Sampai jumpa lagi Di next video Sampai jumpa lagi